Bupati Tabalong secara simbolis melakukan pemusnahan obat-obatan dan alat kesehatan yang telah lewat masa kadaluarsa. Pemusnahan dilakukan dengan cara menekan tombol enter di aplikasi milik gudang farmasi sebagai tanda menghapus data ketersediaan barang. Setelah data dihapus, pihak UPT gudang farmasi akan segera memusnahkan obat dan alat kesehatan kadaluarsa yang bertempat di RSUD Badarudin Kasim Tanju. Semuanya dimusnahkan dengan insinerator atau alat khusus pemusnah yang dilakukan bertahap selama satu minggu. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Haji Taufiqur Rahman menuturkan obat yang akan dimusnahkan berasal dari puskesmas serta gudang farmasi. Dengan total 700 kg. Taufiq menambahkan persediaan obat kadaluarsa tidak bisa dihindari karena dalam prinsip farmasi, produk emergensi wajib disediakan. Walaupun produk tersebut tidak mesti digunakan. Salah satunya seperti obat anti bisa ular. Jadi pertama jenis obat yang memang sudah ada luar saya, sudah lewat masa edarnya. Kenapa terjadi demikian? Karena memang ada beberapa jenis obat yang memang wajib kita sediakan. Tapi kasusnya tidak mesti ada. Contoh seperti obat anti bisa ular. Nah tidak mungkin kan kalau misalnya kita berharap orang digigit ular semua. Tapi itu wajib disediakan. Kemudian serum-serum yang lain juga. Jadi sebetulnya yang tidak terpakai ini adalah obat-obat yang memang wajib disediakan namun kasusnya tidak ada. Kepala UPT Gudang Farmasi Kesehatan Tabalong, Hajah Nur Hafizah mengungkapkan pihaknya memiliki aplikasi untuk mensortir data obat yang sudah lewat tanggal izin edar. Selain itu aplikasi tersebut dapat mengetahui permintaan obat dari Puskesmas di Tabalong. Itu nanti akan konek ke Puskesmas. Jadi semua bisa konek sistem, bisa tahu kesediaannya di GFK berapa, apa aja obat yang ada. Yang kosong yang mana, itu lebih memudahkan. Apabila dikonversi ke uang, obat dan alat kesehatan yang dimusnahkan kali ini bernilai 630 juta rupiah. Dengan rincian obat dan alat kesehatan yang dimusnahkan bersumber dari Puskesmas sebesar 149 juta rupiah. Sedangkan dari gudang farmasi sebesar 481 juta rupiah. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.